Rahayu 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 salam sejahtera salam kebajikan salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada pada tema sangkinasi saat roh peninggit kali ini kita akan mengambil satu judul yaitu viral wanita cantik dan sangkinasi saat roh peninggit wanita cantik adalah salah satu perhiasan dunia dimana di kemunculan sang pemuda pilihan yang diutus di akhir zaman tidak terlepas dari pengaruh dari sosok wanita cantik wanita jika diperhatikan secara seksama mereka benar-benar memiliki pengaruh yang amat luar biasa namun pengaruh wanita justru terkadang bisa mendorong seseorang bisa semakin berbangkit dan memberikan nilai kebaikan pada lampah dan perilakunya terhadap sesama namun ketika hati itu buta ditambah lagi oleh pengaruh wanita wanita yang mempesona yang juga memiliki kebutaan hati justru nya kebutaan-kebutaan dari seorang pria akan semakin menambah kegelapan wanita cenderung memiliki nafsu yang begitu tinggi sehingga jika nafsu ini tak terkendali justru akan mendampak kerusakan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya terutama bagi para lelaki yang tidak bisa mengontrol akan rasa kasih dan cintanya yang berlebihan kepada seorang wanita namun dikatakan sangkinasi satropiningit manusia pilihan tentunya juga akan mengalami berbagai macam cobaan-cobaan bahkan ujian ujian tersebut bukan saja datangnya dari bangsa kegaiban melainkan datangnya juga dari kalangan wanita yang memiliki pals cantik jelita tak jarang wanita wanita cantik ini datang menghampiri menggoda keimanan sang manusia pilihan keimanan akan tergoyahkan ketika kita sudah tidak sanggup lagi membendung segala nafsu birahi yang bergecolak yang selalu ingin menyalurkan kepada lawan jenisnya memang secara manusiawi lumrah manusia itu memiliki rasa simpati ataupun rasa cinta kepada seselain dari jenisnya ataupun menyukai pada wanita yang ada di sekitarnya terutama wanita-wanita yang memiliki persona dan kecantikan yang luar biasa namun ketahuilah wahai sahabat putra putri nusantara apapun keindahan-keindahan yang ada di dalam dunia sesungguhnya hanyalah ujian belaka bagi kita semua ketika kita terpedaya larut tenggelam di dalam segala kemewahan dan keindahan dunia disana justru dapat memalingkan kita dari tujuan-tujuan mulia tujuan-tujuan utama menjadi halipah di muka bumi semesta untuk itu wahai para pecinta sang kinasi satropingit yang sangat perlu kita bentengi sebagai seorang laki-laki adalah bagaimana kita kita semua bisa menghargai menghormati para kaum wanita dan wanita juga justru harus bisa menahan segala apa-apa yang saja membuat mereka cenderung pada mencintai sifatnya yang berkaitan dengan materi dunia secara langsung wanita mudah tergoda dengan cahaya materi dunia sementara laki cenderung lebih tergoda dan suka terkecoh kepada kecantikan para seorang wanita yang cantik jelita terlebih lagi ketika wanita tersebut memiliki segala kelebihan-kelebihan yang ada pada tubuhnya tentu saja bisa sangat berdampak sekali pada keimanan seorang lelaki-lelaki yang ada di bumi nusantara bukankah para leluhur kita menghendaki bumi nusantara ini dipenuhi dengan cinta dan merasasi pada sesama dan saling menghormati menghargai sesamanya bukan saling merusak ataupun saling menodai satu dengan yang lainnya ketika wanita menodai laki-laki dengan hawa benjat dan hawa napsu yang bergejolak di dalam jiwanya sementara laki-laki menodai mencederai kehormatan dari seorang wanita lantas jika hal dan sikap ini tidak pernah kita mau merubahnya selalu memperturutkan hawa napsu yang selalu membudak di dalam jiwa dan pikiran kita lantas bagaimana bumi nusantara kita tercinta akan mendapati puncak-puncak era kejayaan era keemasannya bukankah pelajaran sejarah di masa dahulu kala begitu banyak kerajaan-kerajaan mewah bahkan negeri-negeri yang makmur sentosa runtuh hanya karena memperturutkan hawa napsu birahnya dan semua hawa napsu birah ini tidak lepas pengaruhnya dari kalangan wanita bahkan pria bahkan di yang meneluk kala sampai ada yang begitu tega mengambil keputusan untuk menghabisi generasi-generasi para penerus kaum wanita untuk itu kehadiran sah manusia pilihan mereka dari kalangan pria dan wanita semua mereka terpilih untuk menegakkan jati diri kewelas asian dan budi pekerti pada sesamanya inilah yang dikendaki oleh para leluhur kita untuk segemua putra putri nusantara bisa kembali pada kesadaran diri dan kembali bisa menghargai dan menghormati sesamanya wanita menghormati dan menghargai para kaum pria sementara pria melindungi mengayomi dan mengasihi tanpa harus menodai para kalangan kaum wanita semoga dengan adanya kabar kebangkitan nusantara dan kemunculan sang manusia pilihan bisa membuat kita semua kembali pada kesadaran diri dan menjadi insan yang sejati insan yang bisa saling menghargai saling mengasihi saling mencintai satu dengan yang lainnya salah hilat mohon dimahkan salam santun salam rahayu salam kebajikan salam kita kasih selalu untuk sahabat pencipta SP dimanapun sahabat semua berada rahayu 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 sagung dumadi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!